Melihat hujan begitu deras, dan juga tahu kalau Kina tidak ada kelas di pagi hari, Kalenia memintanya untuk tinggal di sini satu malam, besok baru langsung pergi ke sekolah. Namun, pada malam hari, di dalam kamar yang besar dan mewah, mata Kina tanpa disadari melihat ke kasur model istana yang besar, berpikir malam ini akan tidur bersama Ezra di kasur yang sama. Dia mulai gugup, merasa gugup dan bingung, sepasang mata Ezra melihat keperubahan raut mukanya, kurang lebih bisa menebak apa yang dia pikirkan. Agar membuat dia merasa nyaman, dia berkata dengan pelan, kalau sudah ngantuk tidur saja setelah mandi, aku pergi ke ruang belajar dulu, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Baik, aku tahu, Kina mengangguk dengan tergesa-gesa, aku pergi mandi dulu. Dia belum selesai berbicara, sudah pergi menuju ke kamar mandi. Oh iya, dia melihat punggungnya yang ketakutan seperti kelinci yang melarikan diri. Ingin ketawa, sepertinya istri kecilnya masih belum terbiasa soal mereka sudah menikah. Kina berhenti langkahnya, menahan nafas dan membelakangi dia. Di kamar mandi ada pakaian dalam dan piyama baru yang baru saja disiapkan oleh pembantu. Oh, oh, aku sudah tahu. Kina sembunyi di dalam kamar mandi, tidak segera mandi, namun dia mendengar suara yang di luar, kedengaran ada suara pintu kamar yang terbuka dan kemudian ditutup kembali. Memastikan Esra sudah meninggalkan kamar, dia baru melepaskan bajunya dengan cepat mandi. Keluar dari kamar mandi setelah mandi, dia segera naik ke atas kasur, menjadi burung unta. Berpikir saat ini dia sendiri berbaring di kasur Esra, kasurnya masih ada bau jernih yang enak dicium, yang memikat, seperti bau yang ada di badannya, seluruh tubuhnya merasa panas, wajahnya tersipu. Sampai saat ini, dia masih merasa dia menikah dengan Esra, seperti sebuah mimpi, terutama karena dia ternyata anak terkaya di kota Leicester. Benar-benar luar biasa. Aku bilang kakak kedua, kamu tidak balik ke kamar peluk istri kecilmu yang nyaman dan wangi, untuk apa datang ke ruang belajar. Vito merasa kakak keduanya benar-benar tidak romantis, seperti sebuah kayu, malah membiarkan istrinya di kamar, sendiri malah datang ke ruang belajar merokok. Postur tubuh Esra tinggi dan kuat berdiri di depan jendela Perancis yang besar, cahaya menerpa pada wajahnya yang dingin dan dalam, membentuk sebuah bayangan, tatapan yang dalam melihat kondisi hujan yang di luar. Aku tidak boleh datang, ya. Nada yang pelan mengungkapkan keagungan yang tidak bisa terbantah, Vito sebagai Presiden Internasional Kerce juga terkejut. Sebatang rokok yang menyala di antara jari yang ramping dan cantik, dengan pelan dan elegan menghembus asapnya, wajah yang dingin dan ganteng tenggelam dalam asap, samar-samar, seluruh badan penuh dengan godaan yang misterius dan mulia. Kepikiran seorang wanita kecil yang seperti burung dalam kondisi ketakutan, wajah yang dingin bercampur aduk dengan sedikit rasa lembut. Tidak, tidak, Vito tersenyum, seperti kepikiran sesuatu, dia membatuk, kakak kedua, aku nanya kamu sesuatu. Katakan, dia menjawab dengan dingin. Kamu janji dulu tidak marah setelah mendengarnya, meskipun marah pun tidak boleh memukul. Vito tawar-menawar, pandangan yang tidak sabaran melewati, dia memerintahnya dengan tidak sabar dan berkata, segera dikatakan. Kamu apa tidak bagus di sisi itu? Vito berkata semakin kecil suaranya. Apa yang kamu katakan? Rokok di tangan Esra diremas padam, sudut bibirnya memunculkan seringai mematikan? Haha, tidak ada apa-apa. Vito melambaikan tangan dengan kulit kepala yang mati rasa. Juga tidak boleh menyalahkan dia berpikir begitu. Dulu dia pernah mencurigai kakak keduanya tidak suka wanita, apa berubah menjadi homo. Akibatnya saat ini sudah berumur 31 tahun baru mulai seks, tetapi pria yang normal setelah seks, dan juga memiliki istri yang cantik, saat ini bukannya harus memeluk rat istri kecilnya di kamar, mencari kesenangan. Akan tetapi kakak kedua malah sembunyi di sini merokok melihat hujan. Ini benar-benar tidak normal. Suara plak, sebuah peluru dingin dipaku di depan meja kayu Vito, namun kebetulan posisi peluru pas dengan bagian selangkangannya, jika peluru menembus kayu, maka intimnya juga akan musnah. Kakak kedua kamu, Vito merasa ketakutan, iblis, iblis yang tidak mengenali keluarganya. Ada apa aku? Ezra Anggun seperti iblis meniup moncong pistol yang berasap putih, matanya menyipit sedalam kolam. Aku mau bilang kakak kedua adalah yang terhebat, mulia dan penguasa, anggun dan elegan, iblis. Vito memaksakan senyuman palsu yang mempesona, menyanjung dengan keringat dingin. Jika aku dengar kamu mencurigaiku lagi, aku akan beritaumu siapa yang tidak bagus. Ezra tersenyum anggun seperti iblis. Vito mendengarnya, menjepit sepasang kakinya dengan rapat, keringat dingin membasahi baju di punggungnya, seolah-olah peluru di tangannya akan menembak di daerah intim. Kakak kedua, waktu, waktu sudah larut, besok aku masih mau bekerja, istirahat dulu, selamat malam. Vito selesai berbicara, meninggalkan ruang belajar dengan tergesa-gesa, menyerahkan ruangan untuk Ezra. Tengah malam berpikir seharusnya Kina sudah tertidur, Ezra setelah mandi di ruang belajar, baru kembali ke kamar. Berbaring di kasur dan berpikir banyak, Kina yang berguling di kasur tetap tidak bisa tidur, kedengaran suara kenop pintu yang berputar, badannya menegang membelakangi pintu, dengan cepat memejamkan mata, menahan nafas dan tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, dia merasa selimutnya terangkat, angin dingin masuk, tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, posisi tempat tidurnya terasa berat, nafas panas pria semakin mendekat, susah tidur. Ezra memeluk pinggangnya yang ramping dengan lengannya, memeluknya ke dalam pelukan yang hangat, suara rendah yang seksi terdengar di telinganya. Kina membelakanginya dan menggigit bibirnya, pura-pura ketiduran, tidak mendengar apa yang dikatakan. Tiba-tiba leher merasa sedikit kesakitan, dia terkejut hingga menghembus nafas, tangan kecilnya dengan cepat menutupi tempat yang digigit. Apakah karena mengenal kasur baru susah tidur, dia bertanya dengan sabar. Tidak, bukan, Kina sudah diketahui pura-pura ketiduran, jadi dia tidak berpura-pura lagi. Jadi karena apa, gugup, wajahnya memerah, sedikit tersipu kemudian berkata, berpikir sudah dewasa baru pertama kali bersama pria tidur di kasur yang sama, jadi, pertama kali? Dia berpikir untuk mengejeknya, ternyata terakhir kali di hotel itu bukan. Terakhir kali aku tidak ingat lagi, seluruh tubuhnya merasa panas hingga mengeluarkan asap. Kepikiran pertama kali dia bangun dari kasur yang sama dengannya, dia merasa itu sedikit aneh, tapi itu tidak bisa dikatakan aneh. Bahkan tidak ingat lagi, nada suaranya terdengar sedikit panas dan dalam. Kina menganggup kepala, kalau begitu malam ini kita mengulangi lagi, apa dapat memulihkan ingatan? Dia berkata dengan jahat, telapak tangan yang besar mulai nakal meletakkan di atas perut datarnya, ah tidak mau. Kina teriak terkejut, menangkap telapak tangan besarnya yang nakal dengan cepat. Ah tidak mau, Kina teriak terkejut, menangkap telapak tangan besarnya yang nakal dengan cepat. Dia tersipu, memperingatkannya dengan terengah-engah, kamu. Kamu jangan sembarangan, bukan menolak berhubungan dengan dia, hanya sementara belum mempersiapkan diri. Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Esra kadang kalah ingin mengejek dia, telapak tangan yang besar tidak melakukan gerakan selanjutnya. Kina terdiam, beberapa detik kemudian, dia memberanikan diri berkata, meskipun kita sudah menikah, tetapi jika aku tidak bersedia, kamu memaksaku, berarti ini pemerkosaan dalam pernikahan, ini melanggar hukum. Dengan kekuasaan keluarga Okto, di kota Lechester bisa menutupinya dengan mudah. Dia berkata dengan sedikit mengaitkan bibirnya. Kina langsung berbalik, saling bertatapan, menatap tajamnya dengan kuat. Mencerca dengan marah, Tuan Esra, setidaknya kamu komandan pasukan khusus, melanggar aturan yang ada, apakah kamu tidak tahu ini menyerbuah perburuk nama baik orang militer? Kamu? Kamu benar-benar, Nona Kina, aku bukan muridmu, jangan berlagak seakan akan sedang mendidik seorang murid. Esra menyela omongan dia, senyuman dalam seperti kolam terpencil, katanya dengan wajah serius. Menatapnya dengan mata bersinar yang dalam seperti bintang, wajah cantik yang memerah tidak tahu karena marah atau malu, bibirnya sedikit terbuka, jakunnya tidak sengaja bergerak, aliran yang panas dan kuat menuju ke perut, suatu bagian merasa ketat, kamu jangan sembarangan padaku, saling menghormati itu sikap dasar antara suami-istri. Matanya tertuju pada bibir merah yang buka tutup, sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan, di luar kendali tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya yang menarik. Masih belum sadar apa yang dilakukannya, lidah yang hangat dan lincah sudah memisahkan gigi cangkangnya, merasakan aroma manisnya, menjerat lidahnya dengan ganas. Dia sebenarnya bukan orang yang bernafsu tinggi, bahkan pantang nafsu, ini tidak ada hubungannya dengan alergi heteroseksual, hanya dia merasa hal itu hanya membuang waktu. Ada waktu luang lebih bagus untuk bekerja, akan tetapi wanita kecil yang dipelukannya, seperti racun yang bisa kecanduan, membuat dia merasa menyenangkan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menyayangi dia, tidak sabar ingin memasuki dirinya ke dalam tubuhnya sendiri. Tetapi jika saat ini dia belum siap, dia hanya boleh memaksa diri untuk menahannya, agar tidak membuatnya ketakutan. Setelah berciuman dalam dengan dia, perlahan melepaskan dia. Kina tiba-tiba pikiran kosong, mengangkat mata yang berair, menatapnya dengan linglung, tidak sadar kembali dalam waktu yang lama. Ezra melihat wajah merahnya yang menggoda, matanya yang polos menatap dirinya dengan perasaan kacau, sedikit demi sedikit menggoda jiwa orang. Sebelum kamu mempersiapkan diri, aku tidak akan sembarangan. Dia berjanji dengan tulus, yuk tidur, telapak tangan yang besar menaruh di belakang kepalanya, membiarkan wajahnya bersandar di dadanya, dengan kuat menahan rasa sakit yang terangsang oleh dia. Kina tidur di lengannya, sepasang tangan kecil menarik baju yang di depan dada, wajah bersandar di depan badannya, mendengar suara jantung yang berdebar kuat dengan jelas, dapat merasakan suhu badannya. Namun lengan panjangnya juga memeluk dirinya. Saat ini, dia merasa sangat nyaman dalam menjalin hubungan mereka, hati merasa senang keesokan harinya. Pagi hari, uh, semalaman tidak bermimpi, Kina mengerang dengan nyaman, membalikkan badan dengan malas, perlahan membuka matanya. Melihat dekorasi yang aneh di dalam kamar, dia tiba-tiba bangun dan duduk. Bingung dalam sejenak, baru ingat di mana dirinya berada. Namun Esra sudah tidak berada di kamar. Dia melihat jam, sudah pukul sembilan lewat, hampir pagi ini tidak ada kelas. Hampir saja pria itu tidak ada, jika tidak baru bangun sudah melihatnya, mungkin responnya akan sama dengan terakhir kali di hotel. Turun dari kasur, berjalan menuju kamar mandi untuk mandi. Di kamar mandi terdapat satu set pakaian, di atasnya ada satu kartu, dia membukanya. Aku di ruang tamu lantai bawah, setelah bangun dan mandi turun ke bawah untuk sarapan. Rumah Okto mandi dengan cepat, setelah ganti pakaian, Kina baru meninggalkan kamar, turun ke bawah. Vito dan Bapak Okto Eldrick sudah pergi ke KRC International. Di ruang tamu hanya ada Kalenia dan Esra serta kakek tua yang duduk di atas sofa. Kakek dan cucu duduk di depan meja catur bermain catur, namun Kalenia duduk dengan bersila membaca majalah fashion. Kalenia mendengar suara langkah kaki, memutar kepalanya melihat Kina datang ke ruang tamu, segera menutup majalah fashion dan menaruh di samping, berkata dengan tersenyum, Selamat pagi, Kina. Bu, selamat pagi. Kina merasa sangat malu. Kakek, Esra pagi. Pertama kali datang rumah mertua, yang lain sudah sarapan, dia malah bangun kesiangan. Sudah siang, Kakek Okto berkata, tatapan dengan peringatan dingin menoleh ke sini, dia menatap cucu yang ingin melindunginya, merasa tidak senang. Jangan peduli kakekmu, dia kalah main catur dengan suamimu, sedang marah dan tidak bisa melampiaskan. Kalenia menarik tangannya dan duduk di sampingnya, sepasang mata yang penuh ambigu melihat ke badannya, bagaimana kamu tidur tadi malam? Apakah kamu sudah terbiasa? Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Tidur dengan nyenyak. Kina merasa malu melanjutkan ceritanya, menoleh ke bawah tidak bisa menutupi wajah merahnya. Baiklah kalau tidur nyenyak. Kalenia melihat wajahnya yang tersipu, teringat anaknya yang masih muda itu, juga tahu kalau dia merasa malu karena bangun kesiangan. Berkata dengan tersenyum, meskipun keluarga Okto itu adalah keluarga orang kaya, tetapi tidak banyak aturan, tidak perlu merasa dikekang. Selain itu kalian orang muda masih bertenaga bangun kesiangan itu normal, dulu, aku dan bapaknya Tuan Kedua juga sering bangun kesiangan. Hei, 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 dia percaya tidak lama lagi, dia bisa mendapatkan cucu. Kina mendengarnya, merasa Nyonya Okto salah paham, akan tetapi karena omongan dia, wajah kecilnya tiba-tiba merah. Dia ingin menjelaskan, tidak bu, kita semalam kita tidak. Kalenia dengan wajah mengartikan, aku ngerti, menepuk tangannya, menoleh dan meminta pembantu menyiapkan sarapan. Duduk di depan meja makan, Kina menatap tajam pria yang duduk di sampingnya menunggu sarapan, berkata dengan nada tidak senang, mengapa kamu tidak membangunkan aku? Tidak perlu mempedulikan omongan kakek, Esra berkata dengan menoleh ke bawah, makan sarapan dengan elegan. Ketika bangun melihat dia tidur bagaikan malaikat di dalam pelukannya, merasa sangat indah. Tapi ini sangat tidak sopan, dia memiringkan bibirnya, merasa semakin tidak senang. Esra berbisik di samping telinga Kina, mereka ngira malam kemarin kita lakukan hal itu, kamu bangun kesiangan itu karena aku sangat kuat, tentu saja mereka merasa sangat senang, bagaimana mungkin akan salahkan kamu. Kina menoleh ke arah Esra, dan menatap tajamnya dengan tajam, lalu dia pun berkata dengan sambil menggertakkan giginya, kamu coba ngomong sekali lagi. Malam kemarin mereka tidak pria ini pasti berkepribadian ganda. Di depan orang lain tampak sangat serius, dan terlihat seperti seorang pendiam, sedangkan di belakang orang lain pun bertindak tidak pantas, bahkan masih sangat mesum. Jangan makan sambil marah, nanti pencernaanmu akan terganggu. Setelah selesai sarapan, aku antar kamu pergi ke sekolah. Esra berkata dengan serius, dan mengakhiri topik ini. Tidak jauh dari sana, Kalenia duduk di atas sofa, dan sambil melihat mereka berdua menggigit telinga, setelah itu sudut bibirnya pun terangkat. Seketika dia pun merasa bersyukur, akhirnya putra yang dibesarkan oleh dirinya dari kecil sudah pandai membujuk seorang wanita. Ah, mereka berdua masih bermesraan di sana, tidak disangka tuan muda kedua keluarga kita masih akan tertawa. Semenjak Esra besar, dia pun selalu tampak seperti sosok orang tua yang terlihat serius, dan merupakan seorang pendiam, bahkan juga sangat jarang menunjukkan senyumannya. Kakek Okto melirik ke sana, dia tampak seperti tidak menyetujuinya, dan bergumam dengan dingin. Setelah selesai sarapan, Kina duduk di ruang tamu untuk menunggu Esra yang pergi mengganti baju di dalam kamar. Tidak lama kemudian, Esra mengenakan seragam militer, terdapat sebuah pistol yang disandang di pinggangnya, dia mengenakan sepatu boots, ini membuatnya terlihat sangat tinggi dan gagah, sekujur tubuhnya pun memancarkan aura yang sangat kuat, wajah tampannya juga terlihat sangat mulia. Keanggunannya yang ditambah dengan aura seorang tentara, pun membuat orang tidak bisa mengalihkan kedua matanya. Memikirkan pria sempurna ini adalah suaminya, sudut bibir Kina pun terangkat, dan dia pun tersenyum. Kina, seka air liur kamu dulu, suara yang serendah celo pun terdengar. Kina segera mengulurkan tangannya dan menyeka sudut mulutnya. Sama sekali tidak terdapat air liur wajah Kina seketikapun memerah, dia menghentakkan kakinya dan menatap tajamnya. Esra apakah sangat seru? Tidak, aku merasa sangat senang, karena penampilanku bisa menarik perhatianmu. Esra berkata dengan sambil menatap wajah merahnya, lalu dia pun membalikkan kepalanya dan berkata, Bu, kakek, aku antar Kina ke sekolah dulu. Kalenia juga ikut meninggalkan ruang tamu, dan antar mereka berdua sampai di depan halaman. Kina, ini adalah angpau dari ibu untuk kamu, ini dari ayahmu, ini dari kakekmu, dan juga ini dari adik iparmu. Kalenia memberikan empat angpau kepada Kina, Bu, tidak perlu. Kina merasa ketakutan dan langsung kembalikan angpau itu kepada Kalenia. Wajah Kalenia terlihat serius. Lalu dia pun berkata, Ambil saja, menantu pertama kali datang ke rumah mertua itu memang harus terima angpau, ini adalah aturan, atau kamu merasa isi angpau terlalu dikit? Tidak, 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 aku tidak bermaksud seperti itu, hehehe, baiklah. Kina tersenyum, lalu dia pun berkata lagi, Terima kasih Bu, bantu aku sampaikan terima kasih ke kakek juga. Kan bagus kalau seperti ini, Kalenia pun tersenyum karena omongan Kina. Setelah itu dia pun berkata lagi, Kedepannya jika akhir pekan tidak sibuk, ingat datang lagi, Oke? Oke Bu, sampai jumpa, Kina mengangguk. Esra membantu Kina membuka pintu mobil, setelah Kina masuk ke dalam mobil, dia baru masuk ke dalam mobil. Melihat Kina memegang angpau, Esra pun berkata, Tidak buka? Hah, gitu cepat, tampaknya tidak terlalu baik. Kina menggelengkan kepalanya. Sejenak kemudian, aku rasa sebaiknya kamu buka semua angpau dulu. Esra berkata, Baiklah, Kina membuka angpau dari Kalenia, dan dia pun mengeluarkan selembar cek. 1 miliar 980 juta. Kina merasa ketakutan, lalu dia pun berkata, Esra, isi angpau ini terlalu gede. Kina merasa bingung, dirinya seolah-olah seperti dihantam dengan menggunakan batu bata emas. Berapa banyak? Kina melihat sekali lagi, lalu dia pun berkata, 1 miliar 980 juta. Lihat yang dari kakek, Esra berkata lagi, Oke, Kina merasa kakek tidak terlalu menyukai dirinya, jadi isi angpau-nya pasti juga tidak akan terlalu gede. Jadi Kina pun membuka angpau itu, di dalamnya terdapat dua lembar cek, lembar pertama adalah 140 miliar yang dirinya kembalikan kepada dia pada malam kemarin, sedangkan satu lembar lagi senilai 6 miliar. Kina tertegun sejenak, lalu dia pun berkata, Aku, aku merasa aku sudah mau jadi kaya. Esra melihat Kina yang tercengang, dan tampak seperti tidak bisa mempercayai semua ini, sudut bibirnya pun terangkat. Yang dari adik ketiga masih belum dibuka, kamu sudah kaya? Beberapa angpau ini, isinya bukan apa-apa bagi keluarga Okto, tetapi Kina yang terlihat kaget, pun tetap terlihat sangat imut. Setelah diingatkan oleh Esra, Kina pun langsung membuka angpau yang diberikan oleh Vito. Oh tidak, tidak, Vito memberikan angpau sebanyak 20 miliar kepada dirinya. Adik iparnya ini juga terlalu kaya. Esra, apakah yang jadi bos besar sangat kaya? Esra melihat nilai cek itu, lalu dia pun berkata dengan datar, Kemarin aku berikan 140 miliar ke kamu. Seolah-olah seperti sedang mengatakan, dua pilih miliar dihitung sangat kaya. Kalau begitu, 140 miliar yang aku berikan ke kamu. Aku sebelumnya aku ngira itu adalah cek yang palsu. Kina menyentuh hidungnya, tetapi pada hari berikutnya, dia pun sudah mengetahui itu adalah cek yang asli. Palsu, sudut bibir pada wajah dingin Esra pun berkedut. Setelah meninggalkan keluarga Okto, Esra mengantar Kina pulang ke rumah dulu untuk mengambil beberapa bahan mengajarnya, lalu dia pun mengantar Kina ke bank untuk menyetor cek ke dalam rekeningnya. Setelah itu, Esra baru mengantar Kina menuju ke sekolah. Sore hari, setelah selesai kelas, Esra mengikuti Kina di belakang, dan berjalan di koridor, wajah tampan dan temperamennya yang tampak elegan, pun sudah menarik perhatian siswi-siswi. Bu Kina, apakah kamu punya waktu luang di akhir pekan? Esra menunjukkan senyuman yang terlihat sangat menawan. Dik Okto, kenapa kamu bertanya seperti ini, ada apa? Kina bertanya dengan tampak hati-hati um, begini, aku berencana setelah lulus, mau lanjut kuliah di Jerman, Bu Kina harusnya juga tahu tata bahasa Jerman agak susah dipelajari, jadi aku mau cari guru les privat. Kina akhirnya mengetahui apa tujuannya, lalu dia pun berpura-pura bodoh, dan menyarankan dia, ini aku rasa kamu boleh cari guru bahasa asing senior yang sudah berpengalaman, jika tidak, sekarang di luar juga terdapat banyak tempat kursus yang sangat bagus. Bu Kina, aku mau minta kamu jadi guru les privat bahasa Jerman aku. Ezikra langsung mengungkapkannya, dan tidak memberikan kesempatan ke Kina untuk berpura-pura bodoh lagi. Tidak, tidak, aku hanya merupakan seorang guru magang, demi kebaikan masa depan di Kokto, aku rasa kamu boleh cari guru yang lebih baik lagi. Nilai semua pelajaran Ezikra sangat bagus, ditambah dengan ungkapan perasaan cinta sebelumnya, Kina pun merasa Ezikra mempunyai tujuan lain. Bu Kina, kamu menolaknya, apakah karena kamu merasa aku akan lakukan sesuatu padamu? Ezikra berkata dengan sambil menunjukkan senyuman yang tampak polos. Terima kasih telah menonton!